Intro Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berencana akan melakukan penggabungan terhadap beberapa SMP negeri di Kota Pekanbaru akibat banyaknya sekolah yang tidak memenuhi kuota peserta didik pada PPDB beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menyebut Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berencana melakukan penggabungan terhadap beberapa SMP negeri di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dilakukan akibat banyaknya sekolah yang tidak memenuhi kuota peserta didik pada PPDB beberapa waktu lalu. Abdul Jamal melihat kondisi pada PPDB beberapa waktu lalu, sekolah yang banyak memiliki kuota peserta didik adalah sekolah yang berada di pinggiran sedangkan sekolah di tengah kota cenderung kekurangan murid. PPDB kemarin, itu terutama yang di dalam kota. SMP kita banyak yang tidak memenuhi kuota. Contohnya SMP 14, SMP 7, SMP 11, 10 pun kekurangan kemarin. Jadi yang di kota ini yang penuh, cuman kemarin hanya 4, 1, 5, 13. Kemudian kita lihat lagi, kayak gini, sekitar suka jadi pasal kode, SMP 2, SMP 16, SMP 12, SMP 18. Jadi yang penuh, banyak di pinggiran ini. Seperti 26, 39, tambah 42. Jadi alternatif kita kemarin. Bagi yang punya kendaraan, ada yang tidak terlalu. Kita, itu yang kita tawarkan ke SMP 14, SMP 21 juga tidak penuh di tanam. Karena kita sudah bangun yang baru. Jadi tidak ada persoalan. Tapi makanya kemarin SMP 42 yang di rumah potong itu, kalau mau dia SMP 21 kita terima. Abdul Jamal menambahkan guna melakukan pemerataan, kandidat pendidikan akan membangun 3 sekolah pada APBD 2024 mendatang. Rizka Dandanata melaporkan.